Ya, ada rumah di sebelah kanan kita yang tidak bisa digusul itu Rumah misteri ini Bapak Ibu, masuk ke kontennya Kang Alman itu Rumah yang tidak bisa digusul, ini tuh Sebelah kanan Da'wah ke negeri Ta'ib yang sekarang akan kita tujuh hari ini Ketika sesudah 10 tahun beliau dilantik menjadi Nabi Jadi 3 tahun sebelum Nabi Hijrah menuju ke Madinah Nabi terlebih dahulu da'wahnya ke Ta'ib Cuman yang populer bagi kita itu Makkah-Madinah, Madinah-Makkah Padahal sebenarnya rute perjalanan da'wah Nabi itu Sesudah dari Makkah, dilahirkan di Makkah Sudah diperda'wah di Makkah Justru Nabi terlebih dahulu ke Ta'ibnya Yaitu pada tahun ke-10 kanabian Nabi pergi ke da'wah ke sana Bapak Ibu Bukan seperti perjalanan kita yang sekarang mudah ini Tapi Nabi berhari-hari hingga sama Baik ke Ta'ib Dan waktu itu Nabi Hanya bersama dengan anak angkatnya tu Gak ada sahabat yang lain Cuma mereka berdua doang Menuju ke Ta'ib Siapa namanya? Zaid ibn Al-Harithah Jadi hanya mereka berdua tu Dari kota Makkah Menuju ke Ta'ibnya Sangat jauh di saat itu Nah Waktu sepuluh tahun kenabian itu Terjadi peristiwa yang sangat luar biasa Yang sangat menyedihkan Bagi Nabi SAW Karena tahun itulah Wafatnya istri Nabi yang sangat dicintai Yaitu Sayyidatina Khodija Wafat pada tahun ke-10 itu Sementara Selama ini Yang memberikan pertolongan Ya bantuan Di setiap Da'wahnya Nabi itu Ya istrinya ini gitu Makanya kalau kita lihat sejarahnya Ketika beliau juga Sudah menerima wahjudi Guwahiro Turun dari sana Buru-buru pulang ke rumahnya Rumahnya kemarin sudah kita lihat tu Di sebelah bukit Marwah ya Sudah kita lihat Alhamdulillah Jadi rumahnya di sana tu Pulang dari Guwahiro 7 km dari rumahnya Nabi pulang dari rumahnya Siapa yang langsung memberikan motivasi kepada Nabi Agar jangan sampai takut gitu Adalah istrinya Khodija Jangan takut Kamu ini orang yang baik Yang suka memberikan Yang dermawan Yang membantu orang Ya Ketika mendengar seperti itu Hidang Hilang Rasa takutnya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ya Ada rumah Di sebelah kanan kita Yang tidak bisa digusul itu Rumah misteri ini Bapak Ibu Masuk ke kontennya Kang Alman itu Rumah yang tidak bisa digusul Ini tu Sebelah kanan Rumah yang tidak Tak berpenghuni Tapi kalau Ustaz ini bisa melihat Ada di sana makhluk sakral Ya Ustaz? Ha? 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 Yang indera ke-6 ini Di Semenerawang Adakah makhluk sakral Atau tidak di satu tempat Silahkan nanti hubungi beliau Kalau Bapak Ibu ingin di rupiah kan Ingin dipikir Nah Nanti Misalnya Pulang umroh nanti Yang Bapak ini ya Lagi-lagi Mungkin ada yang memerlukan khidmat Untuk biji Urut Nah beliau ini siap Insya Allah Karena bila sudah pengalaman 12 tahun Di jendah Jadi tukang urut Selain ahli rupiah Punya juga Padilasan Wow Masya Allah Apa itu? Ini As-Sara'i An-Nakhal namanya Bapak Ibu Waktu itu Saya dengan kawan-kawan Youtuber lainnya Pernah Menjelajah tempat bersejarah Sampai ke lokasi ini Dan kita pernah bikin konten Di sini tuh Sebelah kiri ini Karena waktu kita baca Kita perujukan Di mana lokasi Terjadi peperangan gunain Ada dua lokasi Ada perbedaan memang Di alih sejarah Satu yang berdekatan tadi Dengan Jirona di sana Satu yang Kami diarahkan Ke lokasi ini Jadi waktu itu Kami sempat turun di sini Untuk ngelacak Di mana itu lokasinya Makanya ada Seperti Rumah-rumah kecil Di sebelah kiri di sana Tuh Di samping pohon Ya Kelihatan gak ya Ini bentuknya Seperti Persawahan lah Kalau di Indonesia Ya gak Tapi bukan sawah nih ya Strategi Strategi Nabi dahulu Di saat terjadi Pemperangan hunain Itu di sini Nabi Sengaja berada Di posisi bawah ini Dengan Para sahabat-sahabat Nabi SAW Menunggu Datangnya Pasukan Suku Baduy Yang ada di Taib di sana Yaitu Thakib dan Hawazim Namanya Namanya Nama sukunya Yang ada di sana Jadi kami diarahkan Waktu itu ke lokasi ini Ya walaupun Tidak persis ya Tapi Ke lokasi kawasan ini Kami diarahkan Yang di Berkirakan Satu riwayat Terjadi Pemberangan hunain Atau juga Tadi Yang lebih kuat Mengatakan Perdekatan Tadi dengan Masjid Cikronak Di sana Kenapa Mereka yakini Juga ada di sana Lokasinya Sebab Sesudah Terjadi Pemberangan hunain Itu Nabi Bagikan Gonima Ya Harta Gonima Harta yang ditemukan Dalam peperangan Waktu itu Adanya di Masjid Cikronak Di sana Maka Kenapa Mereka yakini Juga Lokasinya Berdekatan di sana Karena Nabi Bagi Harta Gonimanya Langsung Di kampung Cikronak Tokoh Wa'alam Biswah Nah Itu Peristiwa Pemberangan hunain Juga Pernah Pasukan Nabi Ini Pergi Ke Taib Jadi Cerita Yang Lokasi Yang Kita Tuju Ini Bukan Hanya Di Saat Dakwah Nabi Pernah Ke Taib Tapi Pasukan Nabi Pernah Ngejar Orang Orang Taib Yang Lari Ke Taib Di Pasukan Nabi Itu Dulu Pernah Ngejar Orang Orang Taib Yang Lari Dari Pemberangan Hunain Mereka Lihat Sangat Luar Biasa Pasukan Islam Walau Memang Waktu itu Jumlah Umat Islam Sangat Banyak Mencapai 12.000 Pasukan Pasukan Sementara Sementara Orang Orang Kafir Suku Badui Taib Hanya 10.000 Ini Yang Pernah Kita Ceritakan Bagaimana Di Pemberangan Pemberangan Sebelumnya Jumlah Kau Muslimin Sedikit Waktu Di Badarkah Waktu Di Kondekah Waktu Di Uhud Yang Populer Bagi Kita Itu Yang Terjadi Di Madinah Disana Provinsi Madinah Disana Tapi Pemberangan Yang Pernah Terjadi Di Maka Ini Provinsi Maka Ini Waktu Itu Pasukan Islam Sudah Sangat Luar Biasa Kesejahtaan Sudah Sangat Banyak Mencapai 12.000 Pasukan Makanya Waktu Itu Ada Sempat Ini Rasa Bangga Di Hati Para Sahabat Ini Kita Pasti Bisa Nelahin Orang Orang Kabir Ini Jumlah Kita Sudah Banyak Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Satu Peringatan Jangan Sampai Berbangga Dengan Jumlah Yang Banyak Karena Belum Tentu Yang Banyak Itu Mampu Mengalahkan Yang Sedikit Ya Allah Berikan Neguran Waktu Kepada Para Sahabat Dabi Nah Itu Peristiwanya Di Bapak Orang Munain Yang Juga Pasukan Islam Waktu Pergi Ke Taib Disana Seperti Kita Tunjuk Hari Nah Rasul Pada Tahun Ke Sepuluh Juga Persiaplah Dari Makkah Sesudah Wafatnya Istri Nabi Sallallahu Ataupun Duga Cinta Terjadilah Kenapa Juga Nabi Merasakan Kesedian Karena Tahunnya Itu Wafatnya Paman Nabi Abu Tualif Paman Nabi Juga Wafat Padahal Termasuk Diantara Paman Nabi Yang Lainnya Yang Selalu Juga Memberikan Bantuan Kepada Nabi Memberikan Dukungan Kepada Nabi Semangat Kepada Nabi Membelah Nabi Sallallahu Juga Termasuknya Di Paman Nabi Jadi Kehilangan Dua Keluarga Nabi Ini Nabi Merasakan Kesedihan Dita Maka Karena Itu Peristiwa Yang Sangat Luar Biasa Juga Terjadi Itu Disebut Namanya Tahun Dukacita Tahun Kesedihan Akhirnya Nabi Sallallahu Sallam Atas Daripada Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Nabi pun Diizinkan Untuk Keluar Dari Kota Maka Kemudian Tujuannya Menuju Kaita'ib Nah Ini Kita Sudah Lewatin Lagi Namanya Taktish Di Sini Pos Pemeriksaan